Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya 57TV nah baik teman-teman di kesempatan kali ini saya akan membagikan video kepada teman-teman mengenal fitur-fitur yang ada di menu advanced setting modem HSA POCE PE200 ya teman-teman tetapi untuk fitur-fiturnya akan saya bahas tidak menyeluruh ya jadi hanya beberapa fitur yang akan saya bahas yang sekiranya itu teman-teman sering gunakan saja begitu ya jadi misalnya saya mungkin fitur bahasa ataupun settingan-settingan yang lainnya seperti WPS ataupun yang lainnya itu kan kurang lebihnya kan tidak sering digunakan jadi mungkin tidak akan saya bahas begitu nah baik teman-teman untuk fitur yang pertama disini di bagian network ya teman-teman nah di bagian network ini terdapat ada banyak sekali fitur ya yang pertama ada fitur LAN yaitu untuk mengatur IP daripada modem HSA POCE kita misalkan kita akan merubah IP nya teman-teman bisa merubah di menu ataupun di fitur LAN ini Nah biasanya ini akan digunakan pada saat modem HSA POCE kita akan digunakan sebagai modem saja ataupun akan ditambahkan access point tambahan ya teman-teman mungkin akan melakukan settingan IP ini biar nanti IP nya bisa berubah ataupun mungkin teman-teman ingin merubah IP nya saja ya biar nanti berbeda dengan yang lain itu bisa teman-teman lakukan di pengaturan IP address ini ataupun pengaturan LAN ini masih di menu network disini ada DHCP server teman-teman juga nanti bisa setting disini kira-kira IP berapa yang nanti akan kita gunakan dari mulai IP berapa ya disini kan tertulis 192.168.1.2 dimulai dari 1.2 limitnya berapa nah disini limitnya sampai dengan 252 user jadi DHCP setting ini DHCP server 200 lebih ke arah untuk menentukan jumlah client yang bisa ditampung ya walaupun mungkin maksimal ada 30 client namun kita bisa setting lebih dari 30 client ataupun bahkan di bawah daripada 30 client teman-teman bisa lakukan settingannya disini misalkan hanya untuk 5 client saja mungkin HP nya ada 5 misalkan ataupun orangnya ada 5 yang ingin masuk ke HSL POC P200 ini ya teman-teman tinggal di limit disini ketik saja 5 maka yang akan bisa masuk disini IP nya berjumlah 5 begitu ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman nah kemudian di menu selanjutnya disini ada area network ada QOS disini nah QOS ini ya ini sebelumnya sudah saya bahas yaitu untuk melimit kecepatan internet ya nah teman-teman bisa melakukan limit kecepatan internetnya di menu bagian QOS ini teman-teman nah nanti mau di limit berapa misalkan downloadnya mau 1 MB-an ya tinggal klik satu-satu disini downloadnya 1 uploadnya 1 nanti kecepatan yang didapat daripada clientnya semua client itu kecepatan berkecepatan 1 MBps teman-teman kurang lebihnya seperti itu ya kemudian di masih di network ya disini ada wedge dog disini digunakan untuk melakukan ping BTS teman-teman ya ataupun ping DNS server nah disini kita akan melakukan ping semisalkan untuk ping ke DNS servernya biar nanti routernya itu stabil ya teman-teman tidak putus nyambung teman-teman bisa lakukan di wedge dog ini nah disini di wedge dog disini ada periode ya nah periode ini artinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk ping ya misalkan disini kan tulisannya 120 second maka setiap 120 second melakukan ping selama disini ping periodenya ditulis 10 second berarti setiap 120 second melakukan ping selama 10 detik ya selama 10 detik kurang lebihnya seperti itu nah kemudian disini ada protokol protokolnya adalah ICMP dan TCP nah disini sebenarnya lebih ke arah untuk DNS server ya karena ICMP itu identik dengan DNS server kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman nah kemudian untuk selanjutnya yang harus teman-teman setting adalah di bagian time zone ya teman-teman nah di time zone-nya ini pastikan waktunya itu sesuai dengan GMT teman-teman masing-masing ada WIB WITA terus yang satunya lagi adalah WIT ya waktu Indonesia Timur jika teman-teman mungkin berada di bagian Indonesia bagian Timur maka pilihnya yaitu waktu Indonesia Timur ya ataupun GMT plus 9 begitu ya GMT plus 9 kalau semisal kan untuk waktu Indonesia Tengah ataupun WITA nah teman-teman tinggal pilih GMT plus 8 tapi kalau misalkan teman-teman masih menggunakan WIB ataupun lokasinya di daerah waktu Indonesia Barat teman-teman pilih pilihnya yang WIB disini ya jadi seperti itu teman-teman nah kemudian yang harus teman-teman setting adalah di bagian web chat teman-teman ya di bagian web chat ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya yaitu untuk mengatur periode reboot ataupun mengatur reboot secara otomatis itu ya teman-teman nah baik kemudian di menu selanjutnya yang harus teman-teman setting adalah di menu time restart ya disini time restart adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan restart nah misalkan kita akan melakukan restart selama satu hari ataupun dua hari sekali misalkan nah teman-teman bisa lakukan disini nah misalkan satu disini berarti menandakan setiap satu hari sekali router kita akan melakukan restart gitu kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman nah kemudian menu-menu ataupun fitur-fitur yang bisa teman-teman pakai disini yaitu ada fitur reboot ya ini reboot secara manual ataupun apa namanya reboot dengan kita harus mengakses tanpa otomatis ya gitu kemudian kemudian di fitur yang selanjutnya ada resep resep ini dilakukan setelah kita melakukan penggantian email misalkan ataupun yang lainnya nah baik mungkin itu saja ya untuk fitur-fitur dan mohon maaf tidak bisa saya jelaskan semuanya mengingat ini fiturnya banyak sekali dan keterbatasan pengetahuan saya ya jadi mungkin next time jika memang saya sudah belajar jauh tentang HS Airpo CPE 200 nanti akan saya share dan bagikan kepada teman-teman semuanya nah mungkin itu saja untuk video kali ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh